Selamat malam Selamat malam Jadi kita ini Untuk masuk ke makam ini Kita harus menolong bawah tanah Selamat malam Selamat malam Kayak nyata banget teman-teman Benar-benar kayak real Padahal saya coba ngeliat dari Kebang yang kecil ini Ini adalah perjalanan kita Mengunjungi sebuah desa bersejarah Yang pernah menjadi ibu kota Mesir kuno Yaitu Memphis Atau yang sekarang dikenal sebagai Mitrohina Meskipun situs kuno yang ada disini Sudah banyak terkubur di bawah lumpur sungai Nil Namun Pemerintah Mesir membuka kembali Open Air Museum di kota tua ini Spinks Alabaster Dibangun oleh Hatshepsut Pada era New Kingdom Hal yang membuat saya takjub adalah Patung besar milik Firaun Ramsis II Yang disimpan di ruangan khusus Beberapa potongan puing dan batu hieroglif Juga bisa kita temukan di museum ini Dari Memphis Kita bergerak menuju Sakoro Yang merupakan kuburan bagi warga Mesir kuno Halo Halo Sakoro menyimpan sebelas piramida dan ratusan makam yang umurnya lebih dari 3000 tahun Disitu juga terdapat setiap piramid yang pertama kali dibangun di muka bumi Terima kasih Oke teman Jadi kita sudah sampai di kawasan Sakoro Dan kita perlu beberapa langkah lagi untuk menuju ke piramidnya Teman-teman di kulit terus seperti ini Betul Tidak 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 Teman-teman jadi untuk masuk ke dalam piramid Kita melalui pintu ini dulu Tidak 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 This area Shib Kesehatan Batu-batu yang mungkin umurnya sudah Dp 1.000 tahun Terlalu selamat menikmati jadi teman-teman kita mau masuk ke dalam piramid UNRAS dulu piramid UNRAS itu siapa? ayo mari kita lihat ini teman-teman hieroglyph di pintu ini tampak jelas banget ya ukirannya dan katanya hieroglyph itu memiliki 700 simbol yang terdiri dari hewan tumpuhan dan juga manusia dan juga benda-benda yang lainnya masih ada orang lagi teman-teman jadi kita nih untuk masuk ke makam nih kita harus menolong bawah tanah ini cukup sempit ya jaraknya jadi harus menunduk dinding makam piramida ini dipenuhi hieroglyph yang sangat menawan dan di sudut ruangannya terdapat tabut atau peti mati raja pemilik piramida ini piramida UNRAS dibangun pada masa pemerintahan dinasti kelima di Mesir atau abad ke-24 sebelum masehi material yang digunakan untuk membangun piramida ini adalah batu putih yang ditumpuk menjerupai bukin beberapa langkah dari piramida UNRAS kita bisa menemukan piramida yang paling terkenal di Sakoro halo teman-teman selamat datang di piramida Joser bangunan piramida yang pertama kali dibangun di dunia dibangun oleh seorang insinyur yang bernama Imhotep pada abad ke-27 sebelum masehi beliau adalah seorang intelektual dan piramida ini dibangun atau dihadiahkan khusus untuk malik atau raja di Joser makanya piramida ini dinamakan piramida di Joser piramida Joser bentuknya berbeda dari lazimnya piramida piramida ini dibangun menggunakan batu kapur yang ditumpuk secara berjenjang hingga memiliki enam tingkatan dengan mengecil di bagian atas piramida Joser ini berbeda dengan piramida yang ada di Giza seperti piramida Khufu karena piramida Khufu dalam peneliatan itu terbuat dari tanah liat sementara piramida Joser ini terbuat dari batuan kalau kita lihat dan kita jalan ke depan lebih dekat lagi kita sentuh itu semua bangunan yang ada di sini adalah batu-batuan sekarang kita mau melihat lebih dekat piramida Joser ya kita mau menyentuh piramidanya bangunannya, strukturnya dan ayo terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke teman-teman sayang banget semua pintu masuk itu benar-benar ditutup ya di piramida ini entah mungkin karena alasan Corona atau karena alasan yang lainnya tapi yang pasti Sakoro ini akhir-akhir ini memang lagi populer banget karena kemarin itu baru banget ditemukan 100 sarkofagus ya di daerah Sakoro yang mana yang paling terkenal itu adalah makam dari seorang wahti wahti itu adalah seorang ahli ibadah di zaman musir puno dan yang pasti dia dijaga lagi dijaga banget sekarang makamnya ini ini satu lagi yang paling menarik di dalam kota kaca ini ada kepala patung Malik Zoser nih di sini dalam ini kita lihat lebih jelas lagi di bagian lainnya nih ya kita sekarang intip patung Malik Zoser yang ada di dalam jadi wajahnya itu terlihat koyak gila hampir hancur ya tapi kayak nyata banget teman-teman ini masih bener-bener kayak real ya padahal saya coba ngeliat tadi ini 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 bagian yang paling mistis karena di perut piramida ini di pintu ini ada tabut atau peti dari Malik Zoser jadi kalau pintunya ini dibuka kita lihat kebawah itu kita lihat nampak dengan mata kepala kita pertimati Malik Zoser tapi sayang banget hari ini kita gak bisa ngeliat secara langsung karena ini Corona pemerintah Mesir sengaja menutupnya supaya menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kata lalu kita lihat abut yang udah jelasin sama abang sore sekarang kita mau lihat hal ini oke kamu siap di sini di Egypt ya aku siap di karena itu yang terbaik untuk saya kamu sangat berani oke aku baik mungkin kamu harus berhenti keadaan kamu ketika kamu ketika kamu ketika kamu ketika kamu ketika kamu jawab apa kamu berpikir tentang piramid yang terbaik saya pikir piramid yang terbaik in dunia jadi ini sangat rupanya dan hebat dan itu tanpa turist jadi meskipun kita tidak bisa memasuki isi perut Piramida Yosel tapi pengalaman ekspedisi di Sakor sangat berkesan bagi saya Dan bagi teman-teman yang tertarik mengikuti perjalanan saya ke depannya Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini See you next time